Bawaslu Kabupaten Sorong mengadakan rapat koordinasi tahap pemilihan umum kepala daerah Pemilu Kada 2024. Rapat melibatkan seluruh pengawas pemilihan kecamatan sekabupaten Sorong dan bertujuan untuk mengevaluasi serta memproyeksikan tantangan dalam pengawasan kampanye yang akan berlangsung. Ketua Bawaslu Simpson Agustinusena membuka rapat dengan menekankan pentingnya peran panwas kecamatan dalam menjaga integritas pemilihan. Ia juga menyatakan pengawas yang efektif selama masa kampanye sangat krusial untuk memastikan setiap calon dan partai politik mematuhi aturan yang berlaku. Menurutnya, perlu meningkatkan sinergi dan komunikasi antara pengawas untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Menurutnya, perlu meningkatkan agar supaya kepala daerah yang terpilih, baik Gubernur dan Gubernur, Bupati dan Bupati, khusus di wilayah Bupati Sorong, adalah benar-benar dipilih oleh pemilih yang berpikirsa. Tuhan seorang, benar-benar dipilih oleh pemilih yang berpikirsa. Kalau teman-teman terlihat pemilih yang memiliki syarat, terlalu teman-teman sudah bisa terkemahkan apa itu pemilih yang tidak. Palsari, berumur 21 tahun, dan sudah menghormat. Pemilih sungguh satu kali, dan boleh satu orang memilih diri dari satu kali. Orang yang benar-benar berpikirsi, orang yang benar-benar punya nama, ada yang berhenti-henti dan memindahkan jenama putar. Itu yang harus kita lakukan. Karena sampai, ada Agustinus Simsona juga menyeroti beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk potensi pelanggaran kampanye, penyebaran informasi yang tidak akurat, dan pengaruh media sosial. Ia mengajak semua peserta untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan demokratis. Melalui kegiatan ini diharapkan pengawasan yang ketat dan kolaboratif dapat tercipta sehingga pemilu kada 2024 berjalan dengan adil dan transparan.